Oke guys, selamat datang di channel ini. Hari ini kita mau menginterview Jeevan sebagai konten kreator. Jadi, Jeevan udah bikin channel sekarang ya di Youtube-nya. Sudah. Harapan Jeevan ke depannya bagaimana? Channel ini berkembangnya mau kemana? Jeevan ingin berkembangnya dengan baik. Melaju subscribe-nya makin maju dan mencapai 100.000 subscriber. Jeevan ingin memberi warna baru pada Youtube. Video ini akan tampil di branda untuk subscribe. Apa pesan Jeevan untuk teman-teman Jeevan yang sudah subscribe channel ini? Tolong yang sudah subscribe, tolong like and share. Terus, tanda lonceng dan komentar di bawah. Juga, tonton video aku sampai habis ya agar mendapatkan notifikasi yang baru. Lensanya yang ke depan, Jeevan mau banyak mengeluarkan video-video tentang apa? Untuk kemajuan video ini, ingin dapat memberikan hiburan kepada para subscriber yang sudah subscribe video aku. Jeevan kan sekarang sambil sekolah, terus bikin Youtube juga. Bagaimana cara mengatur waktunya? Saya kalau sudah pulang sekolah langsung makan, nanti, tidur. Dan saya bangun jam 4. Langsung saya mau bikin Youtube. Setelah membuat Youtube, langsung saya belajar lagi supaya pintar. Berapa lama untuk membuat suatu video Youtube dalam satu hari Jeevan habiskan waktunya? Kurang lebih sekitar 30 menit. Jeevan, udah ada video baru lagi dulu? Udah. Video renang apa ya? Tentang naf, kan video lain-lainnya. Terus, kenapa belum diaklon? Videonya dalam proses pengeditan ayah aku. Jeevan, hobinya apa sih? Aku hobinya sih, ya belajar. Kalau olahraga, sukanya apa Jeevan? Olahraga, olahraga jalan-jalan di sekitar rumah muter-muter, tua keliling, dan berenang. Di sekolah aku juga ada olahraga sih. Olahraganya itu bikin saya senang belajar. Jeevan suka jalan-jalan kemana? Biasa ke sitiling, mikomo, terus ke sindang-relet, berenang ke ciwi day, dan satu lagi ke transmat saya. Biasa-biasa suka ke transmat juga. Sekarang kesibukan Jeevan apa? Kesibukan sehari-hari saya itu belajar. Jadi saya harus mempunyai waktu ada belajarnya, ada bermainan, dan ada membuat Youtube-nya juga. Kira-kira satu minggu berapa banyak video Youtube yang bisa Jeevan bikin? Bisa dua video sampai tiga video seminggu. Oh, jadi lagi satu minggu, dua sampai tiga video, ya? Iya. Oke, sekian interview kita bersama Jeevan. Kita akan lanjutkan interview-nya sesi berikutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan kepada Jeevan yang mau ditanyakan, tuliskan aja langsung di kolom komen. Nanti kita akan adakan interview sesi kedua untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain dengan Jeevan. Oke, Jeevan, terima kasih sudah ada di sini. Nanti kita lanjutkan lagi interview-nya. Terima kasih yang sudah nonton video aku, dan bye-bye. Terima kasih sudah menonton video-nya.